Teguh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada Pertemuan live Yang ke Tiga ini Di Akun Mahatari Saya di Serigia Jakarta Saya diberi kesempatan untuk Menyampaikan materi Sesuai dengan materi yang telah Disantungkan Di penghubungan yaitu Saya akan membaca Kitab Iqya Ulu Mitin Pada bagian Perubuh oleh ibadat Lebih tepatnya pada Kita Bu Astro Rizou Menjelaskan tentang Kuasa Dalam perspektif Tasawuf Karena ini kita Perlihat Jadi Pembahasannya bukan hanya Bikinnya saja Tetapi juga Akan lebih jauh Mendalami Pendekatan-pendekatan Tasawuf dan Sufistik Tentunya Alhamdulillah Alhamdulillah Allaji A'udhu Ma'ana Ibadihil Minnah Juga dengan materi yang disini Posisinya Bismillahirrahmanirrahim Kitab Menjelaskan tentang Rahasia-Rahasia Berpuasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Allazi A'udhu Ma'ana Ibadihil Minnah Bima Dafa'a Alayhim Bima Dafa'a Anhum Kaidah Syaitani Wafanna Waradda Amalahu Wakhayab Zanna Idja'ala Sawma Hisnan Liaulia'ihi Wajunnah Wafatahalahum Bihi Abwabal Jannah Wa'arrafahum Anna Wasinata Syaitani Ila Kulubihim Syahawad Al-Mustakinna Wa Inna Biqom'iha Tusbihun Napsul Mutma'innah Zohira Tashauka Fi Qosmiha Qawiyyata Al-Minnah Wassalatu Ala Muhammad Qaidil Khulqi Wa Mumhidi Sunnah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Zawil Abshori Sabiqah Wal Uqul L Murjihah Wassalam Tasliman Kasi Amma Ba'ad Saya terjemahkan dulu Alhamdulillah Allazi A'ntu Ma'la Ibadih Il Minnah Segala puji Bagi Allah Zat Yang Telah Memberikan Anugrah Yang Begitu Agung Terhadap Hamba Hambanya Bima Dafa Anhum Mukaidah Syaiton Wafannah Yaitu Berupa Mencegah Tipu daya Tipu daya Syaiton Waradda Amalahu Waqayyab Juga Yang Telah Menolak Angan Angan Syaiton Dan Mengecewakan Syaiton Yaitu Dengan Cara Ketika Seseorang Berpuasa Maka Otomatis Dia Telah Membuat Syaitan Itu Putus asa Membuat Syaitan Itu Tidak Tidak Bisa Mengganggunya Karena Tidak Ada Syahwat Yang Bergejolak Dalam Dirinya Dalam Kondisi Berpuasa Allah Telah Menjadikan Puasa Sebagai Benteng Bagi Kekasih Kekasihnya Dan Juga Sebagai Juna Juna Juga Benteng Artinya Dan Allah Telah Membuka Bagi Hamba Hambanya Pintu Pintu Surga Dan Allah Telah Menjelaskan Kepada Hamba Sekalian Bahwa Pintu Masuk Atau Perantara Syaitan Kepada Hati Hamba Hambanya Adalah Syahwat Syahwat Yang Kuat Nah Ini Merupakan Mukaddimah Dari Imam Al-Ghazali Yang Akan Menjelaskan Tentang Asrar Saum Beliau Terlebih Dahulu Singkung Dalam Mukaddimah Bahwasanya Pada Diri Manusia Itu Ada Syahwat Ada Syahwat Yang Bergejolak Dan Syahwat Itu Bahan Bakar Utamanya Adalah Makanan Sehingga Ketika Orang Itu Berpuasa Maka Bahan Bakar Syahwat Itu Akan Hilang Nah Kalau Bahan Bakarnya Hilang Maka Syahwat Akan 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 Reduk Dan Dapat Dikendalikan Oleh Hamba Itu Sendiri Wa Inna Bi Kom'iha Tusbihun Napsul Mutma'innah Zohir Tashaukah Fi Khosmi Khosmiha Qawiyyat Al-Minnah Dan Dengan Cara Menghancurkan Atau Melemahkan Menundukkan Napsu Itu Kasru Syahwat Maka Napsu Atau Jiwa Akan Menjadi Tenang Akan Menjadi Tenang Karena Telah Berhasil Mengalahkan Musuhnya Yaitu Syahwat Dan Syaitan Yang memang Bersemayam Dalam Syahwat Syahwat Manusia Wasolatu Ala Muhammadin Qaidil Khulqi Wamumhidi Sunnah Salawat Semoga Dercurahkan Kepada Nabi Muhammad Yang Menjadi Pimpinan Seluruh Makhluk Dan Telah Mendasari Melandasi Sunnah Begitu Pula Semoga Tercurahkan Kepada Keluarga Dan Sahabat Sahabat Beliau Yang Memiliki Pandangan Hati Yang Begitu Kuat Tajam Dan Akal Akal Yang Yang Cerdas Dan Semoga Salam Tercurahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Amma Masuk Ke Pembahasan Fa Inna Sowma Rubu'ul Iman Rubu'ul Iman Puasa Merupakan Semperempat Bagi Iman Ini Kata Al-Ghuzali Bahwa Sebenarnya Kalau kita Analogikan Iman Ini Ibar Sebuah Bulatan Nah Bahan Iman Itu Sendiri Bahan Iman Itu Sendiri Seperempatnya Adalah Puasa Sehingga Kalau kita Berpuasa Otomatis Kita Telah Punya Seperempat Dari Keimanan Itu Sendiri Karena Fa Inna Soma Rubu'ul Iman Bi Bi Muqtada Kaulihi Sallallahu Wali Wasallam Asawmu Nisfu Sobri Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Bahwa Puasa Itu Adalah Setengah Dari Kesabaran Puasa Adalah Setengah Dari Kesabaran Mengapa Demikian Karena Prinsip Atau Yang menjadi Penyemangat Yang menjadi Semangat Puasa Itu adalah Kesabaran Dalam diri Seorang Hamba Bagaimana Hamba Itu Telah Bersabar Untuk Mencegah Untuk Menahan Diri Tidak Makan Tidak Minum Dari Mulai Imshak Sampai Maghrib Ini Secara Sederhana Kita Gambarkan Bahwa Kesabaran Seperti Itu Kesabaran Yang Sifatnya Awam Meskipun Nanti Al-Ghuzali Nanti Mengkonsepkan Bahwa Nanti Ada Klasifikasi Puasa Ini Karena Al-Ghuzali Ini Seorang Sufistik Beliau Nanti Mencoba Menjelaskan Puasa Dalam Epistemologi Irfani Bahasanya Kalau bahasa Bahasa Ilmiahnya Jadi Ada Epistemologi Irfani Dan Bayani Al-Ghuzali Disini Mencoba Menjelaskan Mengkomparasikan Antara Epistemologi Bayani Dengan Epistemologi Irfani Bayani Berarti Al-Ghuzali Mencoba Menjelaskan Hakikat Puasa Berdasarkan Teks-teks Agama Al-Quran Hadis Dan Teks-teks Pikih Yang Semangatnya Semangat Pikih Nah Karena Ini Merupakan Kitab Tasawuf Ihya Ini Al-Ghuzali Juga Nanti Akan Mencoba Memadukan Dengan Pendekatan Epistemologi Irfani Yaitu Menjelaskan Dengan Menggunakan Pendekatan Pengalaman Spiritual Al-Ghuzali Merupakan Sufi Sufi Tapi Sufi Yang memang Moderat Karena Memang Ihya Ini Disusun Atau Ditulis Berdasarkan Dua Pendekatan Jadi Pendekatan Syariat Juga Tasawuf Ya Pikih Dan Tasawuf Sehingga Nanti Menjelaskan Pikih Pun Beliau Tetap Menggunakan Pendekatan Mengenekatan Tasawuf Sehingga Wajar Al-Ghuzali Karena Berhasil Mengkomparasikan Antara Pikih Dengan Tasawuf Beliau Dijuluki Sebagai Hojatul Islam Atau Argumentator Islam Itu Mengapa Al-Ghuzali Dijuluki Sebagai Hojatul Islam Karena Beliau Berhasil Menggambungkan Dua hal Yang dulunya Dipertetangkan Awalnya Dipertetangkan Antara Pikih Dengan Tasawuf Kemudian Beliau Mencoba Menggambungkan Dalam Satu Wadah Dalam Satu Sajian Yang Tidak Bertentangan Malah Membaur Antara Pikih Dan Tasawuf Hojatul Islam Al-Ghuzali Tadi Mana Wabi Muqtado Qaulihi Ta'ala Asabrunis Ful Iman Jadi Gini Iman Keiman Ini Separuhnya Adalah Kesabaran Kalau Kita Bulatkan Kalau Kita Bulatkan Iman Itu Adalah Sebuah Kalau Kita Gambarkan Iman Itu Adalah Sebuah Bulatan Dimana Setengah Bulatannya Itu Adalah Kesabaran Nah Setengah Kesabaran Itu Sendiri Adalah Puasa Sehingga Puasa Merupakan Nisfus Sobri Dan Puasa Merupakan Nisful Rubu'ul Iman Seperempat Dari Keimanan Puasa Itu Merupakan Ibadah Yang Memang Berbeda Dengan Ibadah Ibadah Yang Lainnya Saya Ulangi Puasa Ini Memiliki Keistimewaan Yang Membedakan Antara Ibadah Ibadah Yang Lainnya Rukun Rukun Islam Yang Lainnya Ibadah Itu Kan Banyak Ada Puasa Ada Solat Ada Zakat Ata Haji Dan Macem-macemnya Nah Ibadah Ini Ibadah Puasa Maksud Saya Puasa Ini Memiliki Tipologi Yang Khusus Kelebihan Keistimewaan Karena Berdasarkan Hadis Tadi Ada Penyandaran Penyandaran Puasa Terhadap Zat Allah Kita Lihat Tadi Ada Redaksi Puasa Itu Kata Allah Dalam Hadis Khusi Puasa Itu Adalah Untuk Ku Dan Saya Yang Akan Membalas Bagaimana Kita Memahami Hadis Ini Redaksi Lengkapnya Saya Kutip Coba Kita Pahami Hadis Ini Dengan Pemahaman Yang Yang Dalam Jadi Semua Amal Manusia Itu Bagi Atau Untuk Manusia Itu Sendiri Secara Tekstual Hadis Ini Akan Menimbulkan Pertanyaan Besar Kalau Dalam Kaidah Umumnya Semua Amal Ibadah Itu Akan Dibalas Oleh Allah Salat Akan Dibalas Oleh Allah Puasa Akan Dibalas Oleh Allah Haji Zakat Dan Semua Ibadah Pasti Akan Dibalas Oleh Allah Dalam Hadis Ini Redaksinya Seolah Menghususkan Puasa Yang Hanya Akan Dibalas Oleh Allah Ini Bagaimana Maksudnya Oh Ini Menunjukkan Bahwasannya Puasa Memiliki Keistimewaannya Luar Biasa Disini Ada Namanya Yudofah Ini Kalau Kita Belajar Balago Ada Namanya Yudofah Litas Penyandaran Yang Sifatnya Atau Tujuannya Memuliakan Ada Idovali Tashrif Contoh Begini Ontah Nabi Soleh Ontah Nabi Soleh Nabi Soleh Itu Punya Ontah Dalam Al-Quran Diredaksikan Sebagai Nakotubah Surat Berapa Cari Sendiri Ontah Nabi Soleh Yang Menjadi Mu'jizat Yang Keluar Dari Gunung Ontah Nabi Soleh Itu Disebut Sebagai Nakotubah Nakotubah Itu Artinya Untah Disandarkan Kepada Allah Artinya Apa Untah Ini Sejatinya Seluruh Untah Itu Milik Allah Cuma Ada Penyandaran Disini Nakotubah Artinya Apa Ontah Nabi Soleh Itu Merupakan Ontah Yang Istimewa Yang Menjadi Mu'jizat Dan Menjadi Tanda Keagungan Tanja Kekuasaan Allah Menjadi Mu'jizat Nabi Soleh Begitupun Kuasa Disini Contoh Lagi Contoh Ada Istilah Baituwah Baituwah Merupakan Tempat Yang Mulia Untuk Menunjukkan Kemuliaannya Bait Atau Ka'bah Ini Ada Penyandaran Baituwah Baituwah Padahal Semua Tempat Ini Di Dunia Itu Milik Allah Mengapa Hanya Baituwah Saja Yang Disandarkan Kepada Kata Allah Karena Apa Baituwah Ini Merupakan Tempat Yang Istimewa Yang Beda Dari Tempat Tempat Pada Umumnya Begitupun Puasa Disini Ada Kata Li Puasa Adalah Miliku Berarti Ada Penyandaran Nah Ini Namanya Dalam Balagoh Namanya Ido Fali Tashrif Mengapa Puasa Lebih Mulia Nah Ini Ada Beberapa Ada Beberapa Interpretasi Interpretasi Dari Ulama Saya Simburkan Ada Empat Bisa Kita Baca Penjelasannya Dalam Kitab Itihaf Sada Timut Takhin Syarah Ihya Ulumidin Ada Beberapa Pentafsiran Interpretasi Dari Para Ulama Jadi Multi Interpretatif Bahasanya Mengapa Puasa itu Istimewa Dibanding Ibadah Yang lainnya Pertama Adalah Puasa itu Merupakan Ibadah Yang Non Fisik Abstrak Tidak Ada Wujudnya Sekarang Saya mau Tanya Misalkan Ada Dua orang Lagi Duduk Bersama Tidak Makan Tidak Minum Yang satu Puasa Yang satu Tidak Apa Kita Bisa Membedakan Mana yang Puasa Mana yang Tidak Tidak Bisa Ada Orang Jalan Berdua Yang Satu Puasa Yang Satu Tidak Apakah Kita Bisa Melihat Oh Ini Orang Ini Puasa Orang Ini Tidak Tidak Karena Puasa Itu Merupakan Ibadah Yang Abstrak Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Mata Secara Secara Nyata Secara Kasat Mata Membedakan Ada Orang Sholat Zuhur Misalkan Disampingnya Orang Duduk Kita Bisa Membedakan Dengan Jelas Ini Orang Sholat Ini Buka Ada Orang Haji Ini Orang Lagi Tawaf Ini Orang Sedang Tidak Tawaf Misalkan Ada Pedugas Haji Satpam Kakbah Ada Satpam Kakbah Ada Orang Lagi Tawaf Kita Bisa Membedakan Mana Yang Lagi Ibadah Haji Mana Yang Sedang Menjadi Satpam Kakbah Nah Disini Keistimewaan Puasa Puasa Itu Ibadah Yang Tidak Bisa Terlihat Oleh Kasat Mata Sehingga Puasa Itu Tidak Mungkin Ada Sifat Ria Berbeda Dengan Orang Sholat Kita Sholat Di Halaman Masjid Biar Kelihatan Orang Banyak Karena Kita Memperlihatkan Gerakan Kita Tapi Kalau Puasa Kelihatan Tidak Tidak Inilah Keistimewaan Puasa Puasa Tidak Bisa Diriakan Tidak Bisa Dipamerkan Itu Mengapa Puasa Kemudian Memiliki Keistimewaan Fa'in Nahuli Wa'ana Adisi Bihi Loh bagaimana Kalau ada Orang Bila Ada Orang Ria Bila 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 Wah Saya Sedang Puasa Dengan Nujuan Ria Itu Pun Hanya Dalam Ucapan Puasa Bisa Diriakan Hanya Dalam Ucapan Tidak Bisa Dalam Gerakan Berbeda Bisa Ini Mengapa Puasa Ini Memiliki Keistimewaan Pertama Itu Yang Kedua Mengapa Puasa Itu Istimewa Mengapa Puasa Istimewa Karena Puasa Itu Merupakan Ibadah Yang Paling Efektif Untuk Mengalahkan Syaiton Untuk Mengalahkan Syaiton Mengapa Benimpian Ini Kalau Kita Baca Iyya Ulumidin Dalam Fawah Idul Juh Keutamaan Lapar Jadi Ada Salah Pembahasan Dalam Ihya Itu Namanya Fawah Idul Juh Keutamaan Orang Lapar Nah Puasa Ini Merupakan Orang Yang Lapar Karena Tidak Makan Tidak Minum Dari Sahur Sampai Sana Maghrib Dijelaskan Bahwasanya Faidah Utama Dari Orang Lapar Itu Adalah Bisa Menaklukkan Syahwat Mengapa Syahwat Ditaklukkan Syahwat Itu Nafsu Puasa Itu Merupakan Ibadah Yang Paling Efektif Karena Ibadah Puasa Bisa Menaklukkan Syahwat Mengapa Bisa Taklu Karena Bahan Bakar Syahwat Itu Adalah Makanan Makanan Dan Minuman Ibaratnya Mobil Mobil Itu Bisa Melaju Cepat Karena Ada Bensin Nah Puasa Ini Syahwat Nafsu Itu Ibarat Mobil Yang Butuh Bensin Bahan Bakar Nah Bahan Bakarnya Ini Adalah Makanan Kalau Orang Sedang Berpuasa Berarti Dia Sedang Mengurangi Makanan Kalau Makanan Kurang Maka Bahan Bakar Nafsunya Tidak Ada Kalau Bahan Bahan Bakar Nafsunya Tidak Ada Makan Nafsu Akan Reduk Sementara Nafsu Nafsu Merupakan Pintu Masuk Utama Bagi Syaitan Jadi Kalau Kita Berbicara Gedung Manusia Ini Ibarat Gedung Pintu Utamanya Adalah Nafsu Adalah Syahwat Kalau Pintu Utama Itu Ditutup Di Kunci Rapat Rapat Maka Syaitan Tidak Bisa Masuk Dan Pintu Utama Manusia Itu Adalah Syahwat Pintu Utama Bagi Syaitan Sehingga Orang Yang Berpuasa Maka Akan Dengan Mudah Menjalankan Ibadah Logikanya Begini Ketika Bulan Puasa Tiba-tiba Banyak Orang Yang Rajin Kemasjid Biasanya Sholat Fardu Saja Males Biasanya Gitu Kan Kita Kalau Bulan Biasa Orang Orang Itu Sholat Fardu Males Kemasjid Males Minta Ampun Mokanya Kemasjid Males 17 Setan Pokoknya Tapi Kalau Dalam Bulan Puasa Biasanya Masjid Ramai Musolat Ramai Bahkan Traweh Yang 20 Rokaat Ditambah 3 Witir Menjadi 23 Itu Ramai Itu Karena Apa? Karena Puasa Itu Diantaranya Adalah Mengekang Syahwat Sehingga Orang Lebih mudah Beribadah Dan lain Sebagainya Melakukan Ketaatan Itu Keutamaan Yang Kedua Keutamaan Yang Ketiga Adalah Pahala Ibadah Puasa Itu Memiliki Pahala Yang Tidak Terhitung Tidak Terhitung Jadi Kalau kita Berbicara Konsep Pahala Konsep Pahala Semua Ibadah Itu Akan Dibalas Ibadah Itu Akan Dibalas Dengan Balasan 10 Kali Lipat Jadi Innal Amala Bentar Ada Namanya Tag'iful Amal Bahwa Amal Itu Akan Dibalas Akan Dibalas 10 Kali Lipat Al-Hasanatu Bi'asyri Am-saliha Ila Sab'imi Atidik Fin Ilama Masya'Allah Jadi Pahala Ibadah Itu Akan Dibalas Dengan 10 Kali Lipat Pahala Kita Solat Satu Misalkan Solat Maka Kita Akan Dibahas Sebanyak 10 Kali Pahala Kita Baca Al-Quran Satu Hurufnya Itu Akan Dibalas Sebanyak 10 Pahala 10 Pahala Huruf Sampai Level Paling Tinggi Itu 700 Sab'imi Atin Dan Sampai Tingkatan Yang Memang Hanya Allah Kehendaki Itu Konsep Konsep Pahala Konsep Pahala Ibadah Selain Puasa Kalau Puasa Itu Pahalanya Hanya Allah Yang Tahu Hanya Yang Tahu Manusia Tidak Tahu Tapi Kalau Solat Zakat Haji Itu Sudah Ada Konsepnya Konsepnya Apa Pahalanya Adalah Kisaran Antara 10 Sampai 700 Bisa Lebih Kalau Allah Menghendaki Itu Konsep Utamanya Tapi Kalau Puasa Ini Pahalanya Tidak Terkira Hanya Allah Yang Tahu Makanya Di Sini Saya Yang Akan Membalas Kata Allah Itu Kudapan Yang Ketiga Mengapa Beda Yang Terakhir Adalah Puasa Itu Balasannya Adalah Bisa Melihat Allah Di Akhirat Jadi Gini Seluruh Ibadah Itu Akan Dibalas Dengan Pahala Surga Pahala Surga Orang Sholat Dapat Surga Orang Haji Dapat Surga Orang Itu Konsep Umum Sekali Lagi Ini Konsep Balasan Konsep Sawab Jadi Dalam Konsep Sawab Itu Semua Ibadah Akan Dibalas Dan Mendapatkan Surga Kecuali Satu Puasa Puasa Itu Pahalanya Adalah Melihat Allah Di Surga Di Akhirat Nanti Itu Dijelaskan Dalam Ihyak Di Syarahnya Ihyak Itihafus Sada Demutak Ini Juga Dalam Kitab Turratun Nasihin Dijelaskan Bahwasanya Puasa Itu Pahalanya Adalah Bisa Melihat Allah Di Akhirat Nah Nikmat Yang Paling Besar Itu Apa Jadi Ini Kalau Dalam Konsep Pahala Pahala Yang Paling Besar Atau Nikmat Yang Paling Besar Di Akhirat Nanti Puncak Nikmat Itu Adalah Ketika Kita Bisa Bertemu Langsung Dengan Allah Makanya Dalam Al-Quran Wujuhu Yawma Izin Nadiro Ila Robiha Nadiro Wujuhu Yawma Izin Nadiro Wajah Wajah Orang Mumin Itu Akan Bercahaya Nanti Di Akhirat Ila Robiha Nadiro Dan Akan Bisa Melihat Allah Orang Yang Berpuasa Itu Pahalanya Adalah Nanti Bisa Bertemu Dengan Allah Makanya Orang Puasa Itu Punya Dua Kebahagiaan Pertama Adalah Ketika Berbuka Puasa Orang Kalau Berbuka Puasa Apapun Bukanya Pasti Alhamdulillah Meskipun Tidak Ada Makanan Tidak 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 Air Putih Tidak Tidak Maghrib Cuma Air Putih Tidak Tidak Ini Alhamdulillah Karena Ada Faruh Ada Bahagia Itu Faruh Yang kedua Adalah Dia nanti Akan Bahagia Ketika Bertemu Dengan Allah Karena Apa Dia akan Melihat Allah Langsung Tanpa Ada Hijab Langsung Face to Face Melihat Allah Dan Juga Bila Turjuman Akan Bercakap Langsung Dengan Allah Tanpa Ada Penerjemah Tanpa Melalui Penerjemah Tanpa Ada Yang Menerjemahkan Itu mengapa Puasa Kemudian Dinilai Sebagai Ibadah Yang Lebih Utama Lebih Besar Atau Istimewa Di sisi Allah Subhanahu 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 Sampai 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 Waktu Maghrib Kalau Bukan Kesabaran Kita Pasti Akan Makan Kita Pasti Akan Makan Kalau Orang Puasa Tidak Dibakali Kesabaran Pasti Dia Akan Makan Akan Berbuka Makanya Pahala Orang Yang Berbuasa Itu Tidak Ternilai Bihuri Hisab Wasawmu Nisbu Subri Fakat Jawaza Sawabahu Fakat Jawaza Sawabuhu Konuna Takdir Walhisab Wanahika Fima'rifati Fatlihi Qauluhu Sallallahu Alayhi Wasallam Walladzi Napsi Biyadihi Lakhulufu Famis So'imi Atiyabu Indallahi Mirrihil Miski Yaqulullahu Azza Wajalla Innama Yadharu Syahwatahu Watu Ammahu Wasyarobahu Li Ajli Fassawmuli Wa Ana Ajzibih Puasa Adalah Separuh Dari Kesabaran Dan Pahalanya Itu Telah Melewati Batas Ketentuan Yang Telah Ditentukan Tadi Sudah Saya Jelaskan Nah Dan Cukup Kita Untuk Mengetahui Keutamaan Puasa Adalah Sabda Nabi Walladzi Napsi Biyadihi Lakhulufu Famis So'imi Atiyabu Indalltohi Mirrihil Miski Bau mulutnya Kata Nabi Demi Zat Yang Saya Berada Di dalam Kekuasaannya Sungguh Bau mulut Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Di sisi Allah Bau mulutnya Bayangkan Maksudnya Bagaimana Ini Juga Terjadi Beberapa Pentaksiran Pemaknaan Interpretasi Dari para Ulama Tentang Maksud Kholuf Disini Ada yang Bilang Kholuf Ada yang Bilang Kholuf Bau mulutnya Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Maksudnya Bagaimana Ada Yang Mengatakan Bawasanya Ini Makna Zohirnya Bahwa Bau mulutnya Orang Yang Berpuasa Ini Memang Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Coba Anda Cium Bau Teman Di Sampingnya Apakah Memang Benar Ada yang Bilang Zohirnya Begitu Ada yang Bilang Hanya Malaikat Malaikat Itu Malaikat Yang Bisa Meneteksi Bau Mulut Orang Yang Berpuasa Jadi Kalau Ada Malaikat Di Samping Kita Ini Betah Kalau Ada Orang Berpuasa Karena Apa Malaikat Suka Wangi Wangi Suka Wangi Wangi Berdasarkan Redaks Hadis Ini Bau Mulut Orang Berpuasa Itu Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Minyak Misik Tau Ya Itu Minyak Yang Mahal Minyak Yang Mahal Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Penafsirannya Atau Pemakna Ada Yang Bilang Maksud Daripada Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Ini Majasnya Isti'arro Ini Kalau Dalam Kajian Ilmu Balakho Itu Ada Namanya Majas Isti'arro Gini Maksudnya Orang Itu Kita Akan Lebih Kita Itu Akan Menyenangi Bau Bauan Wangi Saya Sepakat Bahwa Semua Yang Disini Itu Suka Bawa Wangi Daripada Bau Misalkan Bau Bawa Tong Sampah Bau Dimana Wangi Ada Temen Yang Pakai Minyak Wangi Sama Temen Yang Bau Getek Pasti Pilih Temen Yang Bau Minyak Wangi Karena Apa Karakter Tabiat Manusia Itu Menyenangi Suka Terhadap Wangi Wangian Di Majasnya Disini Di Sisi Allah Bau Murid Orang Berpuasa Lebih Wangi Daripada Minyak Misalkan Artinya Apa Allah Itu Lebih Suka Orang Yang Berpuasa Sebagaimana Kita Menyukai Orang Orang Yang Memiliki Bau Wangi Diibarakan Bahwasannya Bau Mulutnya Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Wangi Daripada Minyak Minyak Misik Minyak Yang Mahal Kalau Misik Misik Yang Kita Pakai Itu Yang Dijual Itu Yang Harga 10 Itu Misik KW Kalau Yang Mahalnya Bisa Berapa Gak Tahu Saya Sendiri Belum Beli Bisa Jutaan Mungkin Ratus Seribu Atau Jutaan Tadi Mana Wakala Liljannati Yakul Lumpahu Azza Wajalla Innama Yadaru Syahwat Tahu Watu Amah Wasyar Bawli Ajli Fas Muli Wa Anak Disibi Karena Allah Berfirman Bahwasannya Orang Yang Berpuasa Itu Telah Meninggalkan Syahwat Makanan Minuman Untuk Demiku Kata Allah Karena Dia Demiku Maka Fas Muni Wa Ana Ajus Sibi Wasa Itu Untuk Dan Saya Yang Akan Membalas Nekas Allah Wa Kala Sallallahu Aleyhi Wasallam Liso Imi Liljannati Babun Yukad Lahu Arrayyan Layad Hulu Ila So Imun Wah Maw Ud Biliko Illa Fijus I Saum Di Surga Nanti Ada Pintu Namanya Arrayyan Di Surga Ada Banyak Pintunya Nanti Pintu A Namanya Ada Satu Pintu Namanya Babur Royan Babur Royan Ini Pintu Yang Sudah Ini Pintu VIP Untuk Orang Orang Yang Berpuasa Nanti Kita Yang Berpuasa Sudah Di Boking Sudah Di Boking Ruangan Khusus Ada Pintunya Di Surga Namanya Babur Royan Nah Itu Khusus Untuk Orang Orang Yang Berpuasa Royan Ini Diambil Dekata Array Orang Yang Hilang Dahaganya Karena Orang Yang Berpuasa Itu Kan Haus Maka Pahlanya Adalah Korelasinya Akan Mendapatkan Kesegaran Kesegaran Arrayyan Itu Manasanya Adalah Yang Menyegarkan Layat Ibadah 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 Assawm Kata Rasulullah Setiap Segala Sesuatu Itu Punya Pintu Rumah Punya Pintu Kelas Punya Pintu Ini Semua Punya Pintu Ibadah Adalah Puasa Mengapa Puasa Bukan Yang Lain Saja Karena Tadi Saya Jelaskan Bahwa Orang Yang Berpuasa Itu Syahwat Akan Tertaklukan Akan Kalah Syahwat Kalau Syahwat Kalah Maka Syaitan Tidak Tidak Masuk Terkunci Kalau Syahwat Kalau Syaitan Tidak Masuk Maka Orang Akan Mudah Dalam Beribadah Akan Mudah Dalam Beribadah Setengah Itu Akan Mudah Dalam Beribadah Sehingga Puasa Itu Merupakan Pintu Bagi Ibadah Ibadah Yang Lain Kalau Orang Berpuasa Itu Akan Mudah Dalam Beribadah Dalam Beribadah Makanya Ibadah Itu Akan Lebih Khusu Kalau Kita Lakukan Dalam Keadaan Napar Kalau Kenyang Itu Bawah Ngan Tuk Salat Malas Coba Nanti Anda Buka Puasa Kekenyangan Mutrawi Itu Males Waduh Kenyang Ini Masih Awal Semangat Awal Semangat Pertengahan Itu Pasti Kalau Sudah Kekenyangan Itu Pastinya Ini Gimana Kenyang Gini Bisa Sujud Bisa Rukum Gak Ini Tidur Tidurnya Orang Yang Berpuasa Itu Ditulis Sebagai Ibadah Luar Biasa Tidurnya Saja Ibadah Bukan Berarti Kita Kalau Berpuasa Disuruh Tidur Terus Bukan Karena Orang Berpuasa Tidurnya Ibadah Ya Sudah Saya Tidur Saja Tidur 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 Tidurnya Saja Beribadah Apalagi Beribadahnya Tidurnya Tidurnya Saja Beribadahnya Apalagi Baca Al-Quran Tidurnya Saja Beribadah Apalagi Sedekahnya Maksudnya Gitu Bukan Berarti Kita Berpuasa Tidurnya Ibadah Kita Udah Tidur Saja Ngapain Kita Baca Al-Quran Ngapain Kita ke masjid ngapain kita ikut surah jamaah enggak, enggak gitu juga Rasulullah s.a.w bersabda ketika telah masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga akan dibuka dibuka semuanya pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka akan dikunci dan syaitan yang biasa menggoda kita akan dirantai akan diikat dan akan ada malaikat yang memanggil-manggil ya baghiyal khairi wahai orang yang menghendaki kebaikan kemarilah wahai orang yang gemar berbuat keburukan sudah hilang jadi ketika ketika masuk bulan Ramadan itu pintu-pintu surga akan dibuka pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan di akan di dirantai diikat sehingga bisa kemana-mana syaitannya gimana maksudnya bagaimana memaknai hadis ini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ketika orang berpuasa maka syahwatnya akan akan tunduk akan terkendali syahwatnya akan akan terdum nah kalau orang syahwatnya terdum maka syaitan tidak akan menggoda manusia kalau orang tidak digoda oleh syaitan maka ibadahnya akan semangat kalau ibadahnya akan semangat maka dia akan mendapatkan pahala dan diantara pahalanya adalah mendapatkan surga ini maksud daripada putihat abu'abul janah wakuli'okot abu'abun nar dan syaitan diikat ada yang mengatakan secara dohir sesuai dengan redaksi hadis ini syaitan memang diikat gak tahu pakai apa ikatnya gak bisa kemana-mana tapi secara secara penjelasan runtuntan tadi karena memang syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena napsunya sedang turun sedang taklub maka syaitan juga tidak bisa menggoda manusia ya maskipun ada orang memang ada orang yang tergoda oleh syaitan yang banyak di bulan puasa syaitan syekh wakil berkata dalam firman Allah yang bermunyi makan dan minumlah dengan puas maksudnya ketika di akhirat suruh ya sudah kalian di akhirat makan sepuasnya makan apa saja minum apa saja karena ini sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia dulu kata al-wakil kata wakil gimana syekh wakil hiya ayyamu siyam iz taraku fiha al-akla wa syarba atau al-ukla wa syurba ya maksud ayyamil khulia disini adalah karena dulu manusia itu telah meninggalkan atau orang mu'min telah meninggalkan makan dan minum ketika berpuasa maka dia akan mendapatkan nikmat di surga disuruh kulu wa syurbu hani'a kata Allah sudah makan sepuasnya minum sepuasnya seenak-enak kalian wa qad jama'a rasulullah sallallahu wa sallam fi rutbadi mubahati bayna suhdi fi dunia wa bayna sawmi faqala inna allaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyhab al-abid fa yakulu ayuhasyhab attariku syahwatahu li ajli al-mubzil syababahu li anta indi kabardi malaikati wa qala sallallahu wa sallam fisso'im yaqul allahu azza wajjal unduru ya malaikati ila abdi taruka syahwatahu walazzatahu watu'amahu wa syarabahu min ajli wa qila fi qaulih ta'ala falataklabu nafsum ma'ukhfialahum min kurrati a'yun jasa'an bimakan ya'amaluhun jadi ada sebuah penjelasan sabda nabi yang memang ini sudah menjadi penguat yang luar biasa tentang level orang yang berpuasa jadi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya berkata kepada malaikatnya ini untuk sebagai untuk membanggakannya membanggakan orang yang berpuasa jadi Allah berkata untuk membandikan orang yang berpuasa dengan malaikat ayuhasyab attariku syahwat huli ajri almubjil syahbabahu anta indi kabak di malaikat engkau bagiku bagaikan malaikat malaikat-malaikatku dalam redaksi lain nabi juga bersabda tentang orang yang berpuasa bahwa Allah bersabda unduru ya malaikati ila abdi taruh kesyahwata walazatau wahai malaikat lihatlah hambaku ini ia telah meninggal kesyahwatnya dan kenikmatan kemenikmatannya makanannya minumannya karena untukku nah mengapa dibandingkan dengan malaikat nah bagaimana maksudnya orang yang berpuasa dibandingkan dengan malaikat saya jelaskan secara detail sebenarnya nanti dijelaskan di belakang dan penjelasan ini juga dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mabati Hulukhoib bahwa Allah telah menciptakan dua makhluk tiga makhluk berdasarkan klasifikasi anugrahnya Allah telah menciptakan malaikat pertama Allah telah menciptakan hewan kedua Allah telah menciptakan manusia masing-masing punya anugrah punya pemberian yang telah Allah anugrahkan untuknya malaikat Allah ciptakan Allah telah menciptakan malaikat dan diberikan akal tanpa syahwat jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan potensi akalnya tanpa syahwat makanya malaikat itu tidak punya kepentingan ada malaikat yang disuruh sujud-sujud terus sampai kiamat ada malaikat disuruh ibar disuruh ruku terus ada malaikat yang berdasbih terus dia tasbih selamanya sampai kiamat karena apa malaikat tidak punya syahwat tidak punya kepentingan dan Allah telah menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal makanya hewan itu karena diciptakan dengan syahwat hewan tidak diperintahkan untuk sholat tidak diperintahkan untuk puasa tidak diperintahkan untuk untuk ibadah hanya hewan tidak ditaklif karena barometer ukuran taklif itu adalah akal sehingga hewan tidak disuruh ibadah dan Allah telah menciptakan manusia dengan dua potensi ada akalnya ada syahwatnya sehingga karena manusia ini punya akal maka manusia ditaklif disuruh sholat disuruh ibadah disuruh puasa disuruh dan lain sebagainya cuma karena punya syahwat maka manusia ini tidak bisa konsisten disuruh ke masjid tidak mau ngantuk itu syahwat disuruh sholat suruh zikir dulu malah kabur itu syahwat disuruh puasa malah batal karena ada syahwat apalagi banyak disuruh tahajud malah tidur ada syahwat nah makanya disini manusia nanti perjuangannya adalah melawan syahwatnya sendiri sehingga manusia itu lebih mulia dari hewan karena akalnya karena akalnya manusia dengan hewan sama-sama punya syahwat hewan punya syahwat manusia punya syahwat yang membedakan adalah akalnya sehingga akal ini yang menaikkan level manusia daripada hewan tapi jika manusia kemudian tidak menggunakan akalnya maka manusia akan level dengan hewan bahkan lebih rendah makanya manusia kalau dia punya akal tidak digunakan dia lebih sesat daripada hewan hewan tidak sholat wajar karena dia punya akal tapi kalau manusia tidak sholat kurang wajar karena dia sudah dikasih akal tapi tidak mau sholat jadi hewan tidak sholat itu ya wajar kalau manusia tidak sholat namanya kurang kurang ajar hewan tidak puasa wajar tidak punya akal hanya punya syahwat tapi manusia tidak puasa bukan wajar lagi dia kurang ajar makalah lebih rendah daripada hewan nah ketika orang itu berpuasa maka syahwat akan redup potensi syahwat akan redup sehingga yang ada hanya akalnya saja hanya akalnya saja syahwat terkendali sehingga orang yang berpuasa itu levelnya setara dengan malaikat luar biasa makanya disini Allah nanti membanggakan hamba yang berpuasa kepada malaikat kata Allah engkau wahai orang yang berpuasa hambaku yang berpuasa sama dengan malaikat sama dalam segi apa kalian telah berhasil menaklukkan syahwat kalian padahal kalian punya syahwat malah dalam sebagian keterangan manusia lebih mulia daripada malaikat karena kalau kalau berpuasa ya karena apa malaikat beribadah konsisten wajar malaikat tidak masyad wajar karena dia hanya punya akal potensi akal tapi manusia kalau dia berpuasa sehingga dia tidak maksiat syahwat terkendali dia lebih istimewa dari malaikat karena berhasil melumpuhkan menaklukkan syahwat nya orang yang berpuasa orang yang sabar itu pahalanya itu tidak ternilai tadi sudah saya jelaskan jadi sudah saya jelaskan bahwa puasa itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah meskipun semua ibadah itu sejatinya adalah akan dibalas oleh Allah tetapi karena ada penyandaran maka puasa memiliki nilai lebih daripada ibadah ibadah yang lainnya nah hadis tadi atau penisbatan penyandaran puasa kepada Allah punya dua makna kalau dalam al-ghursali penjelasannya ahaduh ahaduhah anasau makaf watarok anasau makafun watarkun jadi ibadah puasa itu punya dua sisi punya dua sisi potensi pertama adalah kafun mencegah mencegah apa karena orang puasa itu ada namanya imsak imsak itu maksudnya menjaga diri menahan diri dari makan dan minum berarti kafun dan juga tarkun tarkun maksudnya apa orang berpuasa ini meninggalkan makan dan minum ada kafun ada tarkun mencegah dan meninggalkan dan juga puasa itu merupakan ibadah yang memang tidak bisa dilihat ada sirun rahasia yang memang tidak bisa dilihat oleh mata mata telanjang tidak bisa ya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasannya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang abstrak tidak bisa dilihat orang berpuasa orang berpuasa tadi yang datang telat saya jelaskan lagi misalkan ada orang duduk dua ini ada orang duduk yang satu puasa yang satu tidak kita tidak bisa membedakan si A ini puasa loh si B ini tidak karena tidak kelihatan orang puasa itu beda kalau orang sholat ini orang ini sholat ini orang ini tidak karena apa sholat punya gerakan kalau puasa tidak ada gerakannya tidak bisa dibedakan ini misalkan ada orang dua duduk yang satu puasa yang satu tidak, apa saya bisa menyimpulkan, oh kamu puasa ya, kamu tidak ya tidak, karena gak kelihatan ini kalau orang sholat ini orang sholat misalkan lagi ruku ini orang tidak lagi duduk saya bisa menunjuk, oh ini orang lagi sholat ini tidak, itulah keistimewaan puasa, puasa tidak bisa dilihat oleh mata dan modalnya adalah kesabaran puasa merupakan ibadah yang paling efektif untuk mengalahkan mus'allah, yaitu syaitan mengapa demikian? karena pintu masuk utama syaitan la'anallah adalah syahwat orang berpuasa berarti dia sedang menekan syahwatnya wa innama taqwa syahwat bil'akli wa syarbi nakluknya, apa, kuatnya kuatnya syahwat itu dengan makan dan minum dari di awal sudah saya jelaskan bahwa bahan bakar atau taqwa syahwat bahan bakar syahwat itu adalah makanan dan minuman sehingga ketika orang berpuasa dengan tidak makan, tidak minum maka syahwatnya akan redup dan bisa dikendalikan walizharika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitan la'yajri minibni adam majroddam wadayyiku majaryahu bil'ju'a syaitan ini kata nabi mengalir bersama aliran darah manusia jadi dalam tubuh manusia ini ada urat-urat yang mengalir darah mengalir darah jadi kalau kita lihat lihat ini ya gambar itu kan gambar urat-urat manusia itu kan ada darahnya ya merah-merah itu ya nah syaitan itu mengalir disitu mengalir di aliran darah itu mengalir supaya tidak mengalir maka penuhilah aliran darah itu dengan dengan lapar nah kalau orang dalam keadaan lapar itu syaitan-syaitan yang mengalir disini itu gak bisa akan mampet dihadang oleh rasa lapar jadi ju atau lapar ini akan memenuhi urat-urat nadi disini di urat-urat yang memang darah mengalir dan syaitan mengalir jadi ada kalau kalau bicara tuhirnya redaksi hadith ini kan ibaratnya saluran darah kita ini menjadi apa jalan ya menjadi saluran saluran syaitan ini disini berjalan mengalir nah untuk menutup aliran itu harus dengan lapar berpuasa sehingga kalau orang lapar itu maka syaitan tidak bisa lagi masuk dan nanti dalam pembahasan ju kata al-khuzari nanti akan dibahas secara spesial dalam bab syarahu to'am atau rakus dalam makanan nanti ada ya ada pembahasan tersendiri tentang fatuh idulujuk yang diantaranya adalah bisa memecah syahwat menaklukkan syahwat menaklukkan nafsu wa'ilajuhu min rubu'il muhlikat dan menangani menangani syahwat itu sendiri merupakan atau menangani rakus sifat rakus merupakan bagian dari rubu'il muhlikat jadi ihya itu terdiri dari empat ya kalau kita berbicara ihya ini kandungannya ada rubu'il ibadat rubu'il adat ada rubu'il munjiyat ada rubu'il muhlikat dulu rubu'il munjiyat nah kalau kuasa ini masuk dalam pembahasan awal dalam rubu'il ibadat itu kitab ihya jadi kandungan ihya itu ada empat ada rubu'il ibadat ada rubu'il adat seperempat membahas tentang ibadat seperempat membahas tentang adat seperempat tentang muhlikat membahas tentang hasud khadob dan sifat-sifat tercelah lainnya dan yang terakhir membahas tentang rubu'il munjiyat hal-hal yang menyelamatkan dari sifat-sifat tercelah Nabi pernah bersabda kepada Aisyah kamu jangan capek mengetuk pintu surga kata Aisyah kata Rasulullah Aisyah bertanya bagaimana saya bisa mengetuk pintu surga ya Rasulullah kata Nabi dengan cara lapar jadi orang yang lapar itu kata Nabi ia sedang mengetuk pintu surga sedang mengetuk pintu surga saya tifat tadi mana falamma kana sawmu ala khusus qamhan li syaiton wasatan lima salikihi watad'iqan lima jarihi istahak kotaksis bin nisbah ila Allahi a.s. wa jalla fa fi qamhi adubuillahi nusratun lillah subhanahu wa nasirullahi ta'ala mawkufun ala nusrah lahu qawla allahu ta'ala intang surullaha yang surkum wa yisbit akdamakum falamma kana sawmu karena puasa ini memiliki keistimewaan kekhususan yaitu berupa menjegah syaiton dan menutupi pintu masuk syaiton dan menyempitkan jalur peredaran syaiton maka puasa dinisbahkan kepada Allah a.s. wa jalla yaitu pada hadis asawmuli wa ana jisibi meskipun meskipun di dalam mencegah atau menahan musuh Allah atau syaitan itu juga tidak lepas daripada pertolongan Allah jadi tidak otomatis kita kemudian berpuasa tidak mendapatkan godaan syaitan tetap disitu ada pertolongan Allah yang berperan untuk mencegah syaitan dari menggoda kita tidak lepas daripada pertolongan Allah karena Allah berfirman dalam Al-Quran ingtang surulloha yang surkum wa yisbit akdamakum falbidayah biljuhdi minal abdi jadi tugas kita pertama dalam puasa itu adalah kita bersungguh-sungguh albidayah biljuhdi minal abdi bersungguh-sungguh dengan berpuasa dengan berjuang terus sampai imsak sampai maghrib dan pahalanya berupa hidayah dari Allah ta'ala walizalika kawla ta'ala walazina jahudu fina lanahdianahum subulana wa kawla ta'ala inna Allah la yukhayiru ma biqawmin hatta yukhayiru ma biangfus him wa innama takdir taksiru shahawats fahya marta'u syayatin wa mar'ahum wa madama muhbi sotan lam yang kotik tarot duduhum wa madamu ya tarot daduna lam yang kasyib lil abdi jalalum toahi azzawajalla subhanahu wa kana mahjuban an liqa'ihi jadi pertama kalau kaedahnya kalau rumusannya disini adalah orang dapat hidayah itu pertama harus dengan juhud dengan kesungguhan nah puasa ini merupakan salah satu ekspeksi juhud itu sendiri orang yang berpuasa berarti dia sedang melakukan juhud atau juhud karena iya juhud maka dia akan mendapatkan hidayah bahasanya hidayah hidayahnya apa tadi berupa balasan wa lathina jahadu fina lanahdian naum dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka dia akan mendapatkan pahala akan mendapatkan petunjuk di jalan kami kata Allah yaitu saja pengajian ihya tentang asrur saum pada pertemuan kali ini semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami bisa dicerna bisa dan juga bisa diamalkan kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat kata-kata yang kurang berkenan sekiranya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa'min hajjal wajhi sorasamu babal ibadah wa'allahu a'lam bisawab